Intro Berjumpa bersama dengan Sending Room yang menemani Good News Shauli tentunya kali ini dalam program Ngejam, ngobrol sejamnya Good News FM bersama dengan Moment of Unity Yes, bersama dengan Moment of Unity kita akan ngobrol banyak hal sore hari ini Dan senang rasanya tim Moment of Unity yang selalu support Good News FM dengan luar biasa Saya sahabat terlebih dahulu teman ngobrol saya di sore hari ini ada Pak Yong Yong dan Bu Fang Fang Selamat sore Selamat sore Apa kabar Bapak, Ibu? Sehat? Sehat, sehat Iya Gimana nih salah tiga hari-hari ini? Lagi hujan nih Lagi hujan Berapa hari yang baru? Gempa Oh iya, terasa gak sih Pak Bu waktu gempa itu? Tuhan di tempat kami gak kerasa apa-apa gitu Tapi di tempat lain ada yang terasa Oh gitu Iya karena beberapa teman tuh yang ditanyain di salah tiga juga merasa Enggak kok gak apa-apa gak kerasa Tapi ada juga bilang iya kerasa gitu Jadi ya memang mungkin berbeda tempat kali ya Oke Momen of Unity kayaknya minggu lalu ya Habis ada retret MOU Jawa Tengah online ya Bapak dan Ibu ya? Iya Bisa rasul Iya Tanggal 22 sampai 24 Nanti masih berlangsung kelas di hari Sabtu dan Minggu Oke 30-31 30-31 Iya Oke Ada 4 prinsip yang belum disampaikan Bu Mungkin kan Bu Fangfal sama Pak Yoyong kan menjadi GL lagi gitu ya Iya Sebetulnya menurut Bapak dan Ibu Antara retret online dan retret Secara langsung tuh gimana sih Bu? Bidahnya Dan rasanya gimana? Ya awalnya kita berpikir kalau retret bisa bertemu dengan teman-teman banyak Menginap di hotel itu rasanya lebih enak gitu Tetapi setelah kita sudah ini dua kali kita sudah mengikuti retret Biasum Ya pujusun kan kami juga tidak kehilangan berkat Kami justru banyak mendengar dari peserta Ada yang mereka itu mau ikut di jaman kami itu mau ikut tahun 2008 ya Itu mereka belum bisa tetap segitu nih Rob Karena apa? Karena waktu? Karena kesempatan? Kesibukan? Ya waktu dan keluarga Ya tapi rata-rata mereka juga masih mempunyai anak yang masih kecil Dan mereka berkali jauh dari orang tua kan Jadi nggak bisa menyerahkan keluarga Nah ketika kita retret tatap muka itu kan memang syaratnya nggak boleh bawa keluarga Betul Nah nggak boleh bawa anak lah Itu mereka tuh ada beberapa pasang kebetulan yang pas retret pertama Grup saya dia cerita Jadi udah beberapa kali mau ikut tapi akhirnya nggak jadinya Jadi terus ketemunya pas Zoom itu jadi mereka juga akhirnya bisa mengikuti Jadi ini juga ada positifnya ya Untuk mereka keluarga yang berkali masih mempunyai anak-anak Dan tidak bisa ditinggal Mereka tuh kesulitan untuk meninggal keluarga itu Oke Tapi Pak Bu kan Apa namanya Untuk retret secara online ini memang Mereka harus benar-benar concern kan ya Nggak bisa yang namanya apa sih Kayak Bisambi-sambi gitu istilahnya Karena kan memang ini Prinsipnya tetap sama Kayak ketika kita Ada di Retret secara langsung Bahwa ini adalah satu Belajar gitu kan Benar-benar ini kelas belajar Seperti itu ya Iya Artinya peserta juga nggak kesulitan dengan itu gitu Atau ada cerita-cerita menarik di balik itu Ya contohnya anak saya sendiri Yang retret pertama itu mereka kan juga ikut Setelah menikah Kita suruh mereka ikut Awalnya juga Terutama anak saya Anak laki Dia bilang Ngapain sih mah ikut lagi Kan sudah pernah ikut bimbingan sebelum menikah Ya terus saya bilang Pokoknya kamu pasti akan dapat berkat Yang berbeda gitu Ketika kita Ikut retret itu Kita juga banyak ditambahkan Melalui Benaran firman Tuhan itu Ketika menemukan ternyata-ternyata itu Kita bisa punya alatnya untuk Menyikapi dengan baik Terus saya tanya setelah ikut retret Gimana setelah ikut retret Kerasa besenda Enggak itu Enggaknya gitu Lama enggak waktu Jadi kalau dilihat dari Brosur Pertama Dari jam Hari Jumat Sabtu minggu Masih ada kelas Masih ada praem Masih Waktunya Empat jam Itu Banyak orang yang Akan memutuskan Ah nanti dulu Gitu Tapi setelah ikut Ya Enggak terasa Gitu Dalam waktu empat jam itu Kita Ikuti dua prinsip Enggak terasa waktunya Bisa menikmati juga Iya Kalau dilihat secara timingnya Mungkin ngeliat jadwalnya Atau ngeliat ininya Mungkin dijelaskan di awal Gitu ya Empat jam Bisa enggak ya Bener-bener duduk Di depan Dua Gitu kan Selama empat jam Enggak ngapa-ngapain Cuman mau belajar Dengar Dengar Kelasnya Gitu Kayaknya gimana ya Gitu ya Tanpa gangguan apapun Misalnya Tapi ternyata ya Itu tadi Dari pengalaman-pengalaman Ternyata memang Banyak Apa ya Banyak hal yang Kemudian Oh Dinikmati Gitu ya Bisa menikmati Gitu ya Ternyata juga Banyak Banyak dari Yang pertama itu Hampir 50 pasang Yang kedua ini juga sama Ini saya lihat Mereka juga Mereka juga Antusias ya Juga Antusias juga Buntunya yang Ikut juga Banyak Cuman Kalau kita Tata berkah Setiap GL kan Biasanya kan Empat Pasang Lima Pasang Kalau di Itu Kita lebih sedikit Jadi GLnya lebih banyak Jadi Dua pasang Dua pasang Supaya kita lebih fokus Karena kan kendalanya juga Banyak ya Internet dan segala Jadi biar ketika Berkelompok Artinya Ketika bimbing Kelompok Itu GLnya tadi Lebih fokus Karena cuman Tiga pasang Yang dibimbing Oke Next time Mungkin tahun depan ya Pak Ini kalau di tahun ini Udah selesai kah Iya Yang depan Yang depan Jadi kalau ada yang Tertarik untuk Ikutan Moment of unity Nanti ditunggu Jadwalnya di tahun Yang akan datang Gitu ya Saya lihat Ditunggu kelasnya Ini setelah penantian Satu tahun loh Akhirnya diadakan Retret Melalui zoom Gitu ya Waktu itu Kalau gak salah Di tahun lalu itu Sudah direncanakan Akan ada retret Secara Langsung ya Bu ya Udah persiapan Udah tanggal Sudah ditentukan Terus kemudian Biar Ya tapi memang Ya memang itu tadi Ternyata memang Dengan adanya retret Secara online ini Ada banyak pasangan-pasangan Lain yang mungkin Kalau kesempatan Retret secara Langsung Belum tentu Mereka bisa ikutan Belum tentu Mereka bisa Ikut bergabung Gitu kan Dengan retret secara Online ini Mereka cuma 4 jam Di hari Sabtu Minggu Mereka bisa Gitu Oke Hari ini bersama dengan Pak Yong Yong dan Bu Fang Fang Kita akan ngobrol tentang Berjalan dalam terang Tuhan Seperti apa nih Berjalan dalam terang Tuhan Yang dimaksud Apa karena Hari-hari ini Banyak hujan Mendung Gitu Terinspirasi dengan itu Atau gimana nih Pak Yong Yong Ya sore hari ini Memang cuaca hujan Di salah tiga Tapi kita tetap Harus berjalan Dalam terang Tuhan Ya di bulan Oktober ini Tema di gereja Kami itu Tentang keluarga Jadi Petang hari ini Kita juga ingin Sama-sama berbagi Tentang keluarga Ya betapa indahnya Berjalan dalam Terang Tuhan Ketutlan Di bulan Oktober ini Juga banyak Momen-momen Buat Keluarga kami Momen-momen yang indah Gitu Terutama Tepat 28 tahun Aniversari kami Di tanggal 16 kemarin Dan Berbeda dua hari Juga aniversari Anak kami Yang pertama Yang baru menikah Jadi Mereka sudah setahun ini Menikah Dan selain itu Juga kami Jadi mengenang Ketika mereka Suami istri itu Waktu wisuda Baik S1 Maupun S2 Itu juga Jatuhnya di bulan Oktober Jadi Ketika kami Aniversari itu Kami dapat hadiah Yang Luar biasa Buat kami Ya Kamu mengucap Syukur Pada Tuhan Kami boleh Menikmati Kebersamaan Dengan Keluarga Itu karena Kasih karunia Tuhan Sehingga kami Juga bisa Membangun Kedekatan Keintiman Hubungan Orang tua Anak Dan Menantu Ya momen yang indah itu Memang Tidak setiap Saat ada Yang indah yang indah Ya betul Makanya Tadi dikatakan Di bulan Oktober Ini Kenapa Tadi Milum Tanya Kok bersama Indahnya Berjalan Di dalam Perang Alhamdulillah kami Kami sendiri Mengucap Syukur Di bulan Oktober Ini adalah Momen yang Istimewa Bukan kebetulan Memang Banyak Pertempatan Dengan Universi kami Anak-anak kami Juga Kelulusan Mereka Berdua Yang Sudah menjadi Sebentar Wadid Sudah menjadi Orang tua Nah Itu Bukan suatu Kebetulan Menurut saya Karena Sudah Tuhan yang Menganugahkan Keluarga kami Sehingga Kami Tidak mau Kehilangan Momen ini Jadi Kami istilahnya Terus Bangun Kedekatan Terus Dan Keringiman Dengan Anak-anak Kapan lagi Waktunya Buat kami Jadi Waktu yang indah Ini Tidak kami Siasatkan Supaya Ada Momen Yang indah Kalau Mangkuan Jinkan Kami Beri Setiap Tahun Seperti Masmur 128 Berbahagialah Setiap Orang Yang takut Akan Tuhan Yang hidup Menurut Jalan Yang Dijunjukkan Ya Dikatakan Di Masmur Ini Adalah Berkat Untuk Rumah Bangga Meskipun Harian Ini Banyak Pergumulan Tentang Pekerjaan Masih Belum Lancar Situasi Masih COVID Masih PPKM Biarpun Sudah Merda Dikandingkan Pertama Yang Malu Tetapi Kami Tetap Menginginkan Momen Indah Ini Tetap Boleh Kami Nikmati Karena Kenapa Keluarga Itu Adalah Bagian Yang Terkecil Di Dalam Masyarakat Ketika Keluarga Kepala Keluarga Itu Hidup Menurut Jalan Tuhan Bukan Menurut Keinginannya Sendiri Bukan Menurut Kemauannya Sendiri Tentunya Keluarga Tersebut Boleh Berdampak Kepada Masyarakat Yang Di Sekitarnya Dampaknya Pasti Mereka Boleh Merasakan Dampak Yang Tersebut Dan Lingkungan Sekitarnya Pun Boleh Merasakan Suasana Tenang Suasana Damai Bisa Menjadi Juga Peladan Untuk Masyarakat Di Sekitar Kita Tetapi Kalau Sebaiknya Jika Keluarga Tersebut Banyak Masalah Banyak Problem Tentunya Masyarakat Yang Berada Di Sekitarnya Boleh Merasakan Keresahan Tidak Ada Ketenangan Tidak Ada Ketentraman Ketika Kita Sebagai Anggota Masyarakat Merasakan Dampak Dampak Yang Tidak Nyaman Itu Rasanya Juga Tidak Enak Pasti 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 Makanya Kita Harus Mengupayakan Keluarga Kita Apalagi Akan Tuhan Sehingga Keluarga Kita Boleh Berjalan Bersama Sama Dengan Tuhan Sehingga Dampaknya Boleh Dirasakan Oleh Masyarakat Di Setidak Ini Dalam Sebuah Keluarga Bisa Dibilang Mau Pasangan Suami Istri Mereka Harus Berdampak Buat Orang-orang Kelilingnya Karena Dari kehidupan Mereka Dibaca Orang Kadang Keladan Tindakan Berbicara Lebih Keras Dan Lebih Besar Dibandingkan Perkataan Dan Nasihat Jadi Kalau kita Ngomong Misalnya Contoh paling Gampang Kita Bilangin Anak Kita Eh Kamu harus Begini Begini Tapi Kita Nggak Melakukan Mereka Juga Nggak 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 Ngajarin Nggak Ngomongin Tapi Kita Mengerjakan Aja Secara Otomatis Mereka Akan Ikut Gitu Ini Karena Mereka Melihat Pak Yong Jadi Artinya Demikian Juga Di dalam Kehidupan Keluarga Apa Yang Kita Lakukan Apa Yang Kita Kerjakan Itu Yang Dilihat Orang Terus Gimana Step Atau Mungkin Apa Yang Harus Dilakukan Mungkin Di Belajar Pengalaman Pak Yoyong Bufang Selama Ini Makanya Usia Pernikahan Tidak Menjamin Kebahagiaan Pemah Tangga Yang Kita Alam Gitu Masalah Yang Terjadi Dalam Pernikahan Biasanya Karena Kita Tidak Memahami Pasangan Kita Dan Banyak Pasangan Yang Tidak Sukses Dalam Pernikahan Karena Mempunyai Cara Pandang Yang Salah Mungkin 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 Perbedaan Latar Belakang Karakter Budaya Pendidikan Yang Membuat Hubungan Antara Kria Dan Wanita Itu Sulit Dipersatukan Setiap Pasangan Pasangan Itu Harus Berjuang Dan Mengupayakan Agar Pernikahan Itu Mampu Bertumbuh Dengan Pemahaman Dan Pengenalan Yang Baru Terhadap Pasangannya Jadi Setiap Keluarga Baru Yang Menikah Itu Harus Mempunyai Warna Baru Di Dalam Keluarganya Jadi Pola Yang Baik Dari Suami Istri Itu Harus Jadi Satu Mempunyai Warna Yang Baru Kita Adopsi Bisa Adopsi Dari Pola Keluarga Tapi Yang Baik Baik Aja Kebahagiaan Dalam Sebuah Pernikahan Tidak Tumbuh Dengan Sendirinya Karena Kita Harus Mengupayakan Ibaratkan Sebuah Tanaman Yang Subur Itu Kalau Tumbuh Itu kan Tidak Tumbuh Dengan Sendirinya Perlu Dirawat Perlu Disiram Perlu Dikupuk Dan Bahkan Perlu Dipangkas Bagian-bagian Yang Tidak Berbuah Begitu Juga Di Dalam Pernikahan Kita Harus Mengupayakan Untuk Saling Mengasihi Saling Menghormati Mau Mendengar Dan Membangun Komunikasi Yang Sehat Dan Benar Dengan Pasangan Kita Seringkali Kita Dengar Nengrum Kalau Jatuh Cinta Itu Cukup Lima Menit Tapi Bagaimana Kita Bisa Membangun Cinta Itu Tidak Mudah Kita Perlu Usaha Dan Usaha Itu Usaha Yang Terus Menerus Bahkan Rela Berkorban Karena Pernikahan Itu Adalah Sekolah Karakter Seumur Sini Ini Saya Tadi Pagi Ketika Saya Share Di Instagram Good News Tiba-tiba Satu Kepikiran Satu Quote Tentang Menikah Dan Itu Yang Saya Tuliskan Ketika Saya Share Tentang Flyer Hari Ini Menikah Itu Mudah Namun Memeliharanya Tidak Mudah Butuh Kerelaan Untuk Perkorban Kesediaan Untuk Mengampuni Dan Yang Terutama Terang Kasih Tuhan Yang Menyertai Itu Yang Saya Tulis Di Caption Instagram Pagi Ini Tiba-tiba Saya Kepikiran Menikah Itu Mudah Mudah Sebetulnya Menikah Orang Pasangan Bisa Sajinya Ketemu Jatuh Cinta Menikah 5 menit Bisa 5 menit Bisa Di Luar Negeri Ada Tempat Yang Menyediakan Pernikahan Drive True Sampai Ada Betul Kan Ya Pak Gue Membaca Tentang Itu Mudah Gampang Tetapi Memelihara Itu Yang Gak Mudah Tadi Butuh Kerelaan Berkorban Butuh Kesediaan Untuk Memahami Mengampuni Butuh Pokoknya Butuh Butuh Dan Butuh Terus Menerus Diupayakan Betul Terus Menerus Diupayakan Dan ini Yang Bener Banget Apa yang Disampaikan Pak Yong Yong Dan Bu Fang Fang Bahwa Dalam Perjalanannya Mungkin Tadi Gak Selalu Kita Lurus Lurus Aja Atau Jalannya Mulus Mulus Aja Mungkin Kita Ketemu Jalan Menanjak Mungkin Kita Ketemu Jalan Turun Kadang Jalannya Belum Jadi Jalannya Terlumbang Jalannya Terlumbang Yang Bisa Menjadi Dasarnya Kita Untuk Tetap Tetap Apa ya Tetap Baik-baik Aja Apa Coba Kadang-kadang Ada yang Pertanya Terus Kalau Kayak Gini Saya Apa Yang Harus Saya Pertahankan Sering Kali Ada Yang Menyampaikan Kalimat Tersebut Gimana Pak Kita Yang penting Dikatakan Ingram Kodinya Terbaik Sekali Kita Harus Berdoban Harus Saling Memahami Pasangan Kita Dan Memang Namanya Rumah Tangga Namanya Keluarga Itu Yang Enggak Semudah Apa Yang Kita Pertihkan Pasti Ada Menemui Hal-hal Yang Menyenangkan Kadang Juga Menemui Hal-hal Yang Ternyata Yang Menyakitkan Hal-hal Yang Menjengkelkan Itu Pasti Yang Namanya Orang Dalam Rumah Tangga Tetapi Satu Hal Yang Kami Yakin Bahwa Tuhan Kalau telah Melantapkan Kami Sebagai Pasangan Suami Istri Itu Tidak Mungkin Salah Itu Yang Kami Yakin Sampai Hari Ini Bahwa Apa Yang Tuhan Telah Tetapkan Ketika Kita Ini Kita Flashback Kembali Mengingat Ketika Kita Dipersatukan Di dalam Ikatan Kudus Orang Seringkali Menganggap Bahwa Kalau Sudah Tekan Surat Kawin Secara Secara Negara Ya Sudah Begitu Kan Tetapi Sebetulnya Menurut Kami Perjanjian Di hadapan Tuhan Itulah Yang Benar-benar Harus Kami Kita Pegang Sampai Maut Mengusahkan Betul Itu Yang Menjadi Pegangan Hidup Kami Kami Percaya Bahwa Tuhan Itu Telah Merencanakan Ya Kalau Memangnya Kami Ketemu Saya Ketemu Dengan Isis Saya Jodoh Saya Biarpun Secara Lata Belakang Secara Karakter Kami Sangat Berbeda Sekarang Sangat Berbeda Sekarang Tetapi Kami Baru Tahu Setelah Kami Berada Di Komunitas MOU Setelah Kami Mengalami Pertobatan Terus Kami Menikmati Firman Tuhan Mendengarkan Sharing-sharing Dari Teman-teman Bahwa Justru Tuhan Ini Menaruh Yang Berbeda Itulah Untuk Melengkapi Tadi Dikatakan Ketika Masuk Dalam Pernikahan Begitu Mengalami Tidak Sepaham Tidak Sepikir Saya Mempunyai Pemikiran Kekanan Istri Saya Pemikiran Kekiri Dan Itu Bukannya Sekali Dua Kali Seringkali Terjadi Beneran Orang Sudah Mengatakan Gampang Saja Jika Suami Istri Saling Memperankan Ego Dalam Arti Mereka Berumah Tangga Ego Itu Pasti Mereka Bawa Dari Background Keluarga Masing Asing Saya Juga Mempunyai Kebudayaan Karakter Kebiasaan Keluarga Sendiri Istri Saya Pasti Mempunyai Kebudayaan Kebiasaan Di Keluarga Ketika Kami Harus Disatukan Di Dalam Rumah Tangga Disatukan Di Dalam Pernikah Pasti Gak Mungkin Bisa Sama Terus Tata Cara Makan Cara Istilahnya Memperlakukan Atau Mendidik Anak Pasti Beda Itu Sudah Pasti Ketika Kita Itu Di Perhadapan Hal-hal Yang Seperti Ini Ego Kita Mau Tetap Dipertahankan Tidak Nanti Dikadakan Saya Ambil Karakter Yang Baik Di Dalam Rumah Tanda Saya Begitu Juga Di Dalam Rumah Tanda Iskri Saya Sehingga Keluarga Saya Inilah Yang Terjadi Warna Baru Disini Dikatakan Bahwa Banyak Pasangan Yang Kurang Memahami Arti Sebuah Pernikahan Jadi Ketika Mereka Saling Mementingkan Ego Saling Mempertahankan Perasaan Mereka Sendiri Dan Akhirnya Mereka Saling Melukai Satu Dengan Yang Lain Saling Menyakiti Antara Satu Dengan Yang Lain Dan Jika Permasalahan Itu Tidak Didiskusikan Tidak Dikomunikasikan Tidak Diselesaikan Akhirnya Timbul Kepahitan Itulah Yang Terjadi Dan Ketika Kepahitan Di Dalam Keluarga Tidak Terselesaikan Dan Berlarut Akhirnya Mereka Tidak Menyelesaikannya Dan Suami Istri Suatu Saat Mesti Merasakan Capek Karena Kenapa Di Dalam Rumah Tangga Sudah Dikada Rasa Damai Sejahtera Orang Katakan Suga Itu Di Dalam Rumah Tangga Tapi Merasakan Di Rumah Tangga Itu Meraka Suami Mau Habis Kerja Pulang Kerja Akhirnya Mereka Nanti Pulang Sampai Di Rumah Juga Nanti Keringan Lagi Tengkar Lagi Sama Istri Sama Pasangan Mendingan Cari Kenyamanan Kesenangan Di Luar Itu Yang Terjadi Jika Itu Semua Tidak Diselesaikan Dengan Baik Akhirnya Mereka Tinggal Banyak Yang Berkata Sudahlah Saya Menyerah Dengan Pernikahan Saya Sudahlah Lebih Baik Kita Bisa Cerai Bahkan Di situasi Pandemi Ini Banyak Apa Terdengar Ya Banyak Kasus Kasus Perceraian Terus Menyerah Tidak 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 Mudah Memang Pernikahan Itu Harus Kita Berjalan Bersama Sama Dengan Pasangan Kita Yang Jauh Berbeda Latar Belakang Dan Menyatukan Dua Pribadi Yang Beda Banget Dari Latar Belakang Karakter Sifat Tapi Mereka Harus Hidup Di Satu Tempat Yang Sama Yang Mungkin Tadinya Kebiasaannya Beda Perkara Sepele Sepele Banget Hanya Perkara Misalnya Mencet Pasta Gigi Atau Odol Dari Tengah Atau Dari Ujung Aja Itu Bisa Bikin Masalah Dulu Mungkin Gak Kepikiran Sebelum Menikah Bahwa Itu Ada Akan Bikir Satu Masalah Yang Besar Sebenarnya Dapat Cerita Dari Siapa Pasangan Suami Istri Cuman Kayak Gitu Bisa Bertengkar Bisa Diam Diam Sampai Mau Tidur Tapi Kalau Diceritain Kita Yang Orang Luar Mungkin Mikir Kan Sepele Tapi Itu Bisa Terjadi Betul Ya Masalah Masalah Sepele Aja Yang Biasanya Yang Kalau Tidak Dipasadari Dari Latar Belakang Yang Berbeda Ya Saya Menaruh Sandal Saya Setengahnya Orangnya Yang Tidak Rapi Saya Kalau Maru Itu Bisa Kanan Bisa Kek Kiri Kadang Kadang Namanya Pas Pake Sandal Yang Gak Pas Mau Dilepas Nyantol Kaki Bisa Saya Lemparkan Aja Itu Kalau Istilahnya Gak Moodnya Gak Pas Itu Ya Bisa Tengkar Dengan Pasangan Itu Betul Betul Ya Masih Ngakunya Setengahnya Ning Elahkannya Sandalnya Gak Enak Dipakai Lah Iya Tadi Apa Ya Itu Kan Sepele Banget Sendal Cuman Sendal Perkaran Narok Sendal Gak Sebelahan Aja Gak Rapi Di Depan Pintu Atau Di Tempatnya Aja Bisa Bikin Bertengkar Berhari Hari Kadang Bisa Juga Jadi Di Ungkit Pungkit Misalnya Gitu Ya Aduh Kalau Kita Mikir Ya Ampun Masa Iya Bertengkar Gara Gara Hal Tersebut Tapi Sekali Lagi Itu Bisa Saja Terjadi Bisa Saja Terjadi Kemudian Akan Menjadi Kembali Menjadi Pilihannya Kita Lagi Bapak Dan Ibu Kita Mau Menyelesaikannya Menjadi Model Seperti Apa Ya Karena Pernikahan Itu Bukan Masalah Feeling Suka Atau Tidak Suka Tapi Tentang Komitmen Kembali Lagi Komitmen Yang Seperti Dikatakan Suami Saya Itu Janji Nikah Kita Itu Hanya Di Negara Tetapi Janji Nikah Kita Lebih Di Hadapan Tuhan Ada Komitmen Yang Harus Kita Tepati Bukan Kita Ingkari Ya Suami Istri Itu Bagaimana Bisa Menciptakan Suasana Yang Baik Bisa Berjalan Sesuai Dengan Firman Tuhan Ketika Kita Sebagai Pasangan Itu Bisa Saling Menolong Bisa Saling Melengkapi Sebagai Penolong Itu Kan Tentunya Harus Lebih Kuat Gitu Penolong Iya Namanya Penolong Harus Kuat Harus Punya Pribadi Yang Lebih Baik Karakternya Juga Lebih Dewasa Lebih Matang Jadi Bisa Menolong Pasangannya Tidak Gampang Ketika Menyuruh Pasangannya Terus Pasangannya Enggak Berubah Malah Jadi Kuring-kuringan Jadi Malah Kita Mulai Belajar Kita Punya Komitmen Namanya Penolong Itu Berarti Harus Punya Pribadi Yang Lebih Matang Jadi Kalau Pasangannya Belum Berubah Kita Harus Ngomong Lagi Diulang Lagi Dengan Perendah Hati Amin Tapi Gak Gampang Tapi Gak Gampang Beneran Gampang Kenapa Kadang-kadang Karena Ada yang Merasa Masa Iya Dium Bolak-balik Masa Iya Ditegur Berkali-kali Masih Seperti Itu Terus Capek Loh Gitu Kalau Udah Sampai Dititik Ini Gimana Atau Memang Mungkin Tadi Kurang Kuat Iya Namanya Kita Punya Sudah Jodoh Itu Bukan Berarti Semuanya Itu Pas Sama Tepat Itu Enggak Memang Ada Yang Menyenangkan Ada Yang Menjengkelkan Tapi Yang Harus Disadari Itu Kan Kemampuan Yang Tidak Ada Pada Diri Kita Itu Pasti Ada Di Dalam Pasangan Tipah Nah Itu Yang Membuat Kita Itu Harus Menyadari Kita Berdua Itu Sama-sama Saling Melengkapi Kalau Menuntut Seperti Keinginan Saya Sendiri Terus Tapi Saya Juga Harus Menyadari Kekurangan Saya Itu Juga Banyak Kalau Enggak Ditukung Suami Saya Juga Pasti Tidak Akan Mampu Betul Jadi Memang Harus Kembali Lagi Ke Kita Bahwa Apa Namanya Kekurangan Kita Juga Banyak Ketika Kita Sadar Bahwa Kita Itu Enggak Sempulma Barangkali Disitulah Kita Bisa Mengagai Pasangan Tapi Ketika Tadi Yang Saya Katakan Ketika Ego Kita Kesombongan Kita Yang Kita Keluarkan Yang Kita Tahan Disitulah Kita Enggak Bisa Menghargai Orang Lagi Disitulah Saya Belajar Dengan Istri Juga Dengan Komunitas Bahwa Pernikahan Ini Bukan Kompetisi Siapa Yang Menang Kompetisi Kan Istilahnya Kayak Orang Tambang Mesti Ada Yang Menang Ada Yang Kalah Bukan Kompetisi Siapa Menang Siapa Yang Kalah Tetapi Melengkapi Komplit Ada Istilahnya Bukan Komplit Tapi Komplit Pernikahan Itu Sama Korona Itu Tujuannya Melengkapi Tadi Dikatakan Bahwa Motu Kami Berdua Ketika Kami Mau Menyadari Bahwa Kami Ini Tidak Sempurna Jadi Jangan Menganggap Bahwa Diri Kita Yang Paling Sempurna Yang Paling Benar Yang Paling Istilahnya Bisa Mengatasi Segala Permasalahan Tapi Ketika Kita Mau Melihat Introspeksi Diri Kita Banyak Kekurangan Dalam Diri Kita Seperti Dikatakan Contohnya Saya Saya Orangnya Paling Gak Arab Masal Naro Ini Bisa Sembarangan Bisa Lupa Ketika Saya Butuh Saya Gampang Nanya Istri Saya Barangkali Siapa Yang Di Rumah Bisa Bila Saya Loh Kemarin Saya Taruh Di Sini Kok Nggak Ada Itu Sebetulnya Secara Tidak Langsung Kita Menuduh Menyalahkan Orang Lain Padahal Itu Perbuatan Kita Sendiri Penolong Menolong Kata Istri Saya Penolong Istri Saya Sering Mengatakan Ini Barang Contohnya Sulat Yang Penting Ditaruh Ditaruh Istri Saya Rapi 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 Perprogram Kalau Saya Enggak Pokoknya Asal Kadang Dia Juga Merasa Capek Tapi Kami Disini Bahwa Kami Berdua Itu Tidak Ada Yang Sempurna Ketika Kami Mau Menyadari Bahwa Kami Berdua Itu Tidak Ada Yang Sempurna Bahwa Pasangan Kita Ini Tuhan Taruhkan Untuk Melengkapi Disitulah Kita Bisa Menghargai Pasangan Itu Motok Kami Juga Jadi Yang Satu Tadi Bahwa Tuhan Pasti Tidak Mungkin Salah Menyatukan Kami Berdua Itu Kami Yakin Dan Yang Kedua Kami Juga Yakin Bahwa Ketika Saya Bisa Melihat Kebaikan Isi Saya Bahwa Ketika Saya Banyak Ketua Disitulah Saya Bisa Menghargai Pasangan Saya Tidak 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 Gak Ada Yang Cerewet Sepi Nah Kadang Mungkin Kita Merasa Dengan Kita Menyadari Bahwa Kita Itu Juga Banyak Kekurangan Daftar Kurangnya Kita Banyak Maka Kita Juga Akan Dengan Suka Rela Dan Suka Hati Untuk Menerima Kekurangan Dari Pasangan Kita Dengan Begitu Otomatis Kita Punya Sabar Yang Lebih Panjang Gak Gampang Nyerah Gak Gampang Ngerasa Capek Gak Gampang Ngerasa Kok Gitu Gak Gampang Gitu Karena Kita Sadar Banget Bahwa Saya Juga Banyak Kekurangan Dia Mungkin Ngadepin Saya Juga Sama Perasaannya Dengan Saya Ini Saya Saya Mau Menyaksikan Padahal Istri saya Juga Ada Keperluan Barangkali Pergi Dengan Saudara Atau Teman Saya Pas Ditinggal Di rumah Sendirian Itu Saya Merasakan Rasanya Ini Kok Sepi Rasanya Kayak Kangen Padahal Kalau Di rumah Ketemu Apa Yang Gak Benar Bisa Kalau Kita Gak Komunikasikan Dengan Benar Bisa Menjengkelkan Tapi Disitu Saya Menyadari Tuhan Memang Paru Istilahnya Kita Di Uji Saya Merasakan Kalau Pas Saya Sendirian Biasa Kita Berdua Saya Merasakan Ini Rasanya Kayak Contohnya Jam Makan Malam Saya Makan Juga Kalau ada Istri Saya Sudah Disiapkan Istri Misi Menawarkan Jam Kamu Makan Apa Lada Terima 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 Belum Siap Dia Mau Menyiapkan Memasakan Tapi Ketika Saya Sendiri Saya Rasanya Sudah Males Apa Namanya Ya Sudah Apa Yang Ada Di Rumah Dimakan Seadanya Sendiri Disitulah Ini Saya Menyaksikan Bahwa Ketika Disitu Saya Sendirian Itu Saya Menilai Memang Benar Pasangan Kita Kalau Enggak Ada Pasangan Kita Enggak Ada Pasangan Istri Saya Itu Benar Benar Kita Kayaknya Kurang Kekurangan Apa Ya Untuk Meladeni Saya Untuk Apa Yang saya Bukan Enggak Ada Nyiapkan Nah Disitulah Ketika Saya Boleh Merasakan Di Satu Tipe Itu Saya Belum Merasakan Oh Ya Terima Kasih Bapak Tuhan Taruh Pasangan Jadikan Kami Berduang Sebagai Pasangan Suami Isi Memang Benar Luar Biasa Rencana Tuhan Itu Indah Kita Tidak Bisa Melakukan Sejari Lalu Satu Biar Kita Rasanya Saya Bisa Melakukan Tapi Ketika Kita Dihadapkan Dengan Kondisi Saya Hanya Itu Saya Rasanya Makan Seadanya Yang Bukan Terus Tambah Mau Makan Bukan Enggak Nah Itulah Kalau pas Ketemu Mungkin Masalah Kecil Jadi Heboh Masalah Kecil Jadi Rame Karena Mungkin Tadi Emosi Kehidupan Kehidupan Pertikahan Kembali Lagi Kalau Kita Menyadari Bahwa Gak Pernah Ada Yang Salah Ketika Tuhan Sudah Menjodohkan Artinya Menghadirkan Dia Sebagai Pasangan Kita Artinya Tuhan Tuh Gak Pernah Salah Mungkin Tuhan Menempatkan Kita Untuk Kita Mau Belajar Untuk Kita Mau Dibentuk Kalau Gak Sama Dia Mungkin Kita Gak Bisa Menjadi Pribadi Yang Orang Yang Begitu Straight Ketika Ketemu Dengan Pak Yong Yong Tapi Ketika Dengan Pak Yong Mungkin Lebih Luas Dan Lain Sebagainya Mungkin Tuhan Sedang Mau Membentuk Pribadi Kita Sebetulnya Ketika Kita Sedang Dipasangkan Dengan Pasangan Kita Dan Tadi Ketika Kita Bisa Melihat Kebaikan Di Dalam Diri Pasangan Kita Juga Pasti Akan Terus Bisa Untuk Melewati Itu Jangan Dilihat Yang Jelek Ngelek Banyak Yang Baiknya Juga Banyak Yang Baiknya Juga Baru Banyak Terasa Banyak Baik Dan Gini Bu Ibaratnya Seringkali Rumput Tetangga Lebih Hijau Gitu Gak Ngerti Gitu Loh Rumput Tetangga Lebih Hijau Itu Rumput Asli Beneran Atau Sintetis Hijau Diatasnya Bawangnya Bisa Kuling Juga Betul Orang Itu Kalau Tampak Luar Mungkin Semuanya Selalu Bagus Tapi Kita Gak Ngerti Kalau Menjadi Seperti Apa Gitu Jadi Mungkin Ketika Kita Mengenal Hanya Papasan Awalnya Oh Kayaknya Dia Suaminya Baik Padahal Kita Gak Ngerti Juga Di Belakang Itu Mungkin Istrinya Juga Nangis Nangis Ngadepin Suaminya Ada Ada Berbicara Soal Emosi Tadi Saya Jadi Ingat Ketika Ada Gesekan Itu Awalnya Suami Saya Lebih Suka Diam Karena Menurut Dia Kalau Diam Itu Sudah Selesai Masalahnya Tapi Menurut Saya Setiap Ada Gesekan Itu Yang Akan Membuat Karakter Kita Akan Semakin Bertumbuh Baik Ketika Kita Mau Komunikasikan Dengan Baik Kalau Setiap Gesekan Diam Setiap Gesekan Diam Lama-lama Kita Jadi Orang Asing Sama-sama Gak Tahu Maunya Gimana Maunya Sendiri Seliri Itu Yang Kita Belajar Dengan Gesekan Itu Bisa Mengkikis Sifat-sifat Kita Yang Gak Baik Kita Harus Yakin Dan Percaya Bahwa Pasangan Kita Yang Terbaik Jadi Kita Harus Belajar Komunikasi Yang Baik Walaupun Istilahnya Lagi Kalau Diomongin Jadi Gak Enak Karena Kalau Tiba Orang Yang Diam Kalau Diajak Berdebat Dia Sebetulnya Gak Senang Oke Saya Ingat Satu Kasus Ini Lucu 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 Sebetulnya Saya Kenal Betul Dengan Satu Pasangan Jadi Si suami Ini Dia Sama Seperti Pak Yong Jadi Ketika Ada Dia Tidak Pernah Bisa Mengkomunikasikan Apa Yang Ada Di Pikirannya Apa Yang Ada Di Apa Ya Di hatinya Kepada Pasangannya Nah Si pasangan Ini Si istri Ngeliat Bahwa Sifat Itu Menurun Dari Kultur Di Dalam Keluarga Si suami Karena Orang Tuanya Si suami Ini Papahnya Juga Begitu Dulu Dengan Istrinya Itu Dia Tidak Pernah Bisa Mengkomunikasikan Tetapi Si istri Ini Bisa Untuk Menggali Ibu Mertuanya Bisa Menggali Menggali Si istrinya Sempat Tercetus Dia Ngomong Begini Kalau Kamu Mau Menurutin Sifat Papahmu Yang Diam Terus Kayak Gitu Aku Gak Sanggup Jadi Kayak Ibumu Yang Terus Terus Nanya Apa Yang Kamu Pikirkan Apa Yang Kamu Sedang Rasakan Cari Saja Sana Yang Sama Seperti Ibumu Saya Diceritain Gitu Saya Ketawa Geli Gitu Terus Setelah Saya Bila Terus Gimana Berhasil Enggak Dia Berubah Dia Berubah Demi Sedikit Dia Berusaha Untuk Berubah Dirinya Karena Dia Sadar Bahwa Itu Bukan Seperti Ibunya Yang Sanggup Untuk Terus Menerus Nanya Kamu Lagi Mikir Apa Kamu Lagi Apa Kepengen Seperti Apa Artinya Si Istri Ini Perusaha Untuk Membuka Diri Mengkomunikasikan Kepada Suami Bahwa Ayo Saya Butuh Sesuatu Saya Butuh Kamu Juga Ngerti Saya Dan Ini Harus Ada Timbal Balik Gitu Kalau Gini Gimana Bu Apa Ini Sebuah Kalau Sebenarnya Begini Saya Tidak Dikatakan Saya Orangnya Improvert Jadi Tidak Bisa Berkomunikasi Dengan Orang-orang Yang Baru Yang Baru Kenal Yang Saya Baru Pertama Kali Ketemu Dia Itu Saya Rasanya Canggung Bingung Saya Memang Apa Jadi Akan Memulai Perkataan Apa Saya Bingung Akhirnya Saya Memilih Diem Saya Orangnya Di rumah Juga Kalau Istilahnya Adalah Yang Istri Saya Kurang Berkenan Terhadap Saya Akhirnya Dia Harus Ngomong Ada Gesekan Saya Memilih Saya Milih Diem Karena Kenapa Ketika Saya Merespon Masalah Tidak Selesai Tambah Jadi Gede Tambah Jadi Rame Tapi Itu Salah Tidak Dikatakan Gesekan Itu Penting Untuk Membuat Karakter Kita Makin Hari Makin Bertunggu Disitulah Saya Sadar Kamu Ngomong Maksudnya Apa Ceritakan Maunya Kamu Apa Disitu Saya Saya Belajar Saya Mengutar Ketika Awal Awal Itu Saya Bisa Ngomong Itu Dengan Naga Kesel Naga Tinggi Makanya Jadinya Tambah Ribut Tapi Ketika Saya Ngomong Saya Terus Ngomong Saya Cerita Ngomongnya Biasa Disitu Saya Merasakan Bahwa Ada Penyelesaian Dia Ngomong Suatu Masalah Contohnya Yang Dia Nggak Suka Tapi Yang Saya Lakukan Seharusnya Kamu Nggak Begitu Oh Ya Bagaimana Oh Ini Oh Ya Tapi Kadang Beda Pun Saya Ceritakan Saya Punya Tujuan Akhirnya Kita Bisa Saya Solusinya Memang Benar Ketika Kita Komunikasikan Pasti Nggak Mungkin Ketemu Beda Sama Istri Saya Kalau Istri Saya Orangnya Suka Gaul Jadi Tipikalnya Dia Orang Kuning Banyak Teman Semangnya Rame Rame Dia Makanya Kalau Dia Istri Bagi Ketempat Seperti Pesta Ataupun Ada Komunikas Apa Dia Senang Disitu Dia Bisa Banyak Relasi Dia Katanya Banyak Teman Banyak Pengalaman Tapi Tidak Apa Ini Satu Bentuk Saya Satu Contoh Tadi Dikatakan Bahwa Saya Sama Istri Saya Bedanya Sekali Saya Nggak Nyaman Ketemu Orang Banyak Kalau Dia Nyaman Ketemu Orang Banyak Tapi Puji Tuhan Kita Dibentuk 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 Akhirnya Saya Bisa Belajar Akhirnya Dengan Apa Yang Dikatakan Selesai Harus Gimana Saya Lama Lama Tidak Terlalu Cantur Tetap Ada Sifat Dasarnya Ada Kalau Persis Tidak Tapi Ada Progres Ada Progres Yang Maju Lagi Artinya Saling Menyesuaikan Siapa Yang pernah Menyampaikan Bahwa Kalau Ini Sudah Terlalu Tinggi Yang Satu Turun Yang Satu Perusaha Baik Jadi Perusahaan Nanti Ketemu Di Tengah Untuk Jalan Bareng Karena Kadang-kadang Jangan Terus Memaksa Pasangan Buat Naik Ngikutin Kita Dengan Memaksa Dengan Harus Karena Kadang Itu Juga Bikin Stres Orang Introvert Yang Dipaksa Untuk Langsung Jadi Extrovert Itu Bakalan Stres Karena Itu Bukan Dasarnya Dia Sama Sekali Tapi Mencoba Ayo Cerita Dulu Ayo Ngobrolin Dulu Sama Aku Aja Misalnya Sama Pasangan Aja Biar Bisa Diceritakan Sama Orang Lain Itu Tahapan Belajarnya Pak Terima Kasih Sudah Menyaksikan Kita Sore Hari Ini Kita Lagi Ngobrol Seru Bersama Dengan Pak Yoyong Bufang Bagaimana Perjalanan Sekian Puluh Tahun Ternyata Kalau Dulu Perang Bayangin Bakalan Bisa Bertahan Sampai Sekian Puluh Tahun Kita Maksudnya Ngerti Bahwa Ini Rencana Tuhan Bahwa Kita Kita Tersantukan Di Dalam Pernikahan Cuman Kalau Awal Saya Sebelum Saya Puji Tuhan Kami Berada Di Komunitas MOU Komunitas Keluarga Ini Adalah Komunitas Yang Tepat Ketika Waktu 15 tahun Pernikahan Saya Itu Kami Tidak Bertemu Dengan Komunitas Saya Tidak Ngerti Pernikahan Kita Mau Dibawa Kemana Tapi Kami Bukan Merasakan Bahwa Ini Bukan Kebetulan Pasti Ini Rencana Tuhan Ketika Kami Berada Di Komunitas MOU Ini Ada Komunitas Yang Benar Komunitas Yang Tuhan Tetapkan Di Dalam Kehidupan Kami Maka Kami Semakin Hari Semakin Terampil Di Dalam Mengikapi Setiap Persoalan Di Dalam Keluarga Karena Kami Yakin Dan Percaya Di Dalam Komunitas Itulah Karper Kami Dibentuk Disitulah Kami Bisa Tumbuh Bersama Dengan Teman Teman Suatu Wadah Yang Benar Jadi Komunitas Itu Juga Menentukan Arah Kehidupan Keluarga Kami Sehingga Banyak Kekurangan Kekurangan Kami Kami Bisa Mendengarkan Sharing Juga Dikuatkan Dengan Kesaksian Kesaksian Dari Teman Itulah Yang Menjadi Bekal Untuk Kami Melangkah Di Dalam Belakian Ini Yang Perlu Saya Karis Bawai Dari Yang Disampaikan Pak Yong Yong Adalah Semakin Terampil Menangani Atau Menghadapi Masalah Atau Persoalan Karena Mau Perjalanannya 15 tahun 16 tahun 30 tahun 50 tahun Itu Pasti Akan Selalu Ada Kerikil Pasti Akan Selalu Ada Masalah Pasti Akan Selalu Ada Problem Tetapi Yang Berubah Adalah Kita Sebagai Pasangan Semakin Terampil Untuk Menghadapi Masalah Yang Datang Begitu Ibu Fang Fang Betul Dan Yang Kedua Juga Berjalan Dalam Terang Tuhan Itu Kita Harus Punya Sepakat Sehati Jadi Kita Bisa Saling Berbagi Kita Bisa Saling Berceripa Dengan Komunikasi Dengan Yang Baik Dengan Pasangan Karena Ternyata Banyak Juga Suami Istri Itu Tidak Mudah Berterus Terang Dengan Pasangannya Jadi Tidak Saling Terbuka Banyak Yang Diputupin Misalnya Dalam Hal Memberi Terutama Memberi Dengan Keluarganya Sendiri Menolong Teman Atau Bahkan HP Itu Aja Dengan Pasangan Masih Pakai Password Nah Itu Saya Melihat Banyak Belum Ada Kesepakatan Itu Akan Banyak Kerikil-kerikil Yang Kita Alami Sampai Disitu Kita Juga Belum Punya Keterbukaan Dengan Pasangan Karena Namanya Sepakat Itu Kita Harus Ada Kesatuan Baik Kesatuan Roh Kutu Dan Jiwa Kalau Kesatuan Roh Kita Bisa Biasakan Dengan Doa Bersama Baca Firman Yang Bisa Membuat Jawaban Di Setiap Pergumulan Kita Dan Ketika Kita Terus Membiasakan Baca Firman Itu Roh Kita Semakin Kuat Dan Akhirnya Kita Bisa Mengunculkan Buah Roh Yang Baik Ada Suka Cita Ada Damai Sejahtera Kesabaran Kebaikan Dan Penguasaan Diri Terhadap Pasangan Kita Jadi Roh Yang Menghambat Itu Ketika Ada Masalah Yang Ada Hanya Pikiran Kita Bukan Pikiran Kristus Itu Yang Membuat Kita Tidak Bisa Menyatu Dengan Pasangan Kita Dan Yang Kedua Kalau Kesatuan Tukun Itu Semua Pasti Sudah Tau Ya Pasti Hitungan Intim Antara Suami Dan Istri Yang Ketiga Kesatuan Jiwa Kesatuan Jiwa Itu Kesatuan Yang Menyentuh Pikiran Perasaan Dan Kehendak Yang Tinggal Di Dalam Tubuh Kita Jadi Contohnya Kalau Kesatuan Jiwa Itu Dimana Kita Bisa Mempunyai Waktu Yang Berkualitas Untuk Pasangan Kita Untuk Keluarga Kita Bisa Melayani Bersama Jadi Semakin Hari Itu Ada Kesatuan Jiwa Yang Sesuatu Yang Bisa Membuat Kita Nyambung Dengan Pasangan Jadi Kita Bisa Mempunyai Nilai Yang Sama Karena Kalau Kita Tidak Mempunyai Kesatuan Itu Seringkali Di Dalam Komunikasi Itu Jadi Baper Sedikit Jadi Perasaan Itu Ya Tadi Dikatukan Kesatuan Jiwa Itu Penting Ya Dulu Memang Saya Itu Tidak Pernah Memikirkan Jiwa Kita Jiwa Istri Saya Pasangan Saya Itu Bagaimana Kita Harus Menyatukan Antara Dia Yang Saya Karena Dari Background Saya Tidak Pernah Mengajarkan Figur Di Dalam Pernikahan Yang Benar Figur Ayah Yang Benar Jadi Ketika Saya Masuk Dalam Pernikahan Saya Juga Bingung Melihat Contohnya Wedding Anniversary Saya Ingat Dua Tiga Tahun Yang Lalu Saya Pernah Wedding Anniversary Saya Lupa Lupa Saya Karena Waktu Saya Fokus Di Pekerjaan Terus Ketika Ditelepon Oleh Teman Itu Saya Baru Ingat Dia Ngucapin Selamat Dia Anu Anniversary Waduh Saya Kaya 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 Belum Kemplang Ketika Momen Itu Terus Saya Setelah Setelah Itu Saya Benar Benar Anniversary Itu Saya Perhatikan Saya Ingat Ingat Tadi Dikatakan Di Oktober Ini Adalah Momen Yang Sangat Indah Karena Saya Jauh-jauh Sudah Mempersiapkan Ya Biarpun Bukan Mempersiapkan Yang Gimana Enggak Tapi Tadi Dikatakan Anniversary Itu Punya Waktu Khusus Quality Time Untuk Istri Saya Dan Kebetulan Anak Saya Pas Anniversary Terus Akhirnya Saya Juga Nyambung Untuk Anak Anak Disitulah Katanya Intimasi Jiwa Itu Juga Ketika Pikiran Kehendak Kita Dan Emosi Kita Kita Jaga Kita Bisa Bersatu Disitulah Kita Bisa Melihat Bahwa Indahnya Bersama Pasangan Di Dalam Keluarga Yang Dikatakan Kita Boleh Melayani Bersama Kita Boleh Tunggu Bersama Itu Adalah Suatu Kerimbulan Buat Waktu Kami Ya Bahwa Apa Ya Kalau Bisa Dibilang Itu Sebetulnya Semuanya Kalibat Yang Mengatakan Semua Akan Indah Pada Waktunya Itu Betul Banyak Orang Yang Mengimani Itu Tetapi Menuju Pada Waktunya Itu Juga Butuh Diusahakan Butuh Proses Yang Butuh Proses Gak Langsung Mendadak Tiba-tiba Indah Betul Iya Makanya Dikatakan Sekolah Karakter Seumur Hidup Karena Kita Harus Ngelewati Betul Karena Harus Ngelewati Itu Semuanya Oke Terakhir Bu Mungkin Mau Sampaikan Sesuatu Untuk Obrolan Kita Di Hari Ini Yang Terakhir Masih Ada Satu Lagi Suami Istri Seimbang Dalam Pertumbuhan Iman Seimbang Itu Bukan Berarti Sebatas Kereja Bersama Sama Nenggong Tapi Suami Istri Bertumbuh Bersama Sama Dalam Tuhan Dan Memiliki Buah Pertobatan Mempunyai Hati Yang Sungguh Sungguh Mengasihi Tuhan Taat Melakukan Perintah Tuhan Jangan Malah Diajak Ke Gereja Pasangannya Jadi Males Diajak Berdoa Males Namanya Beriman Itu Harus Berkomitmen Bertumbuh Secara Rohani Bersama Jangan Kedagingannya Menonjol Lagi Bisnisnya Banyak Orderan Lagi Berkati Malah Lupa Baca Alkitab Karena Hati Dari Hati Itu Kita Bisa Terlihat Pikiran Perkataan Tunjakan Kita Ketika Kita Menghidupi Firman Pasti Buahnya Itu Juga Matang Dan Kita Akan Setia Sampai Akhir Mengikuti Tuhan Yes Amin Artinya Memang Ini Memang Apa Ya Mau Di saat Yang Baik Di saat Yang Tidak Baik Tetap Mau Komitmen Bersama Dengan Tuhan Harus Mempunyai Iman Yang Seimbang Kalau Misalnya Suami Lagi Lemah Ya Si istri Harus Jadi Penolong Yang Menguatkan Kemikian Juga Sebaliknya Ketika istri Mungkin Lemah Karena Tidak Mungkin Juga Semua Orang Itu Tidak Mungkin Untuk Terus Tetap Kuat Tidak Pasti Ada Masa-masa Dimana Misalnya Istri Itu Kondisi Kurang Baik Terus Kemudian Melemah Suami Ini Jangan Ikutan Lemah Tapi Harus Menjadi Sosok Yang Bisa Menopang Seperti Itu Harus Semangat Buat Saya Penolong Itu Bukan Selalu Istri Bisa Karena Ada Kalianya Istri Ada Kalianya Suami Sebagai Penolong Betul Artinya Saling Itu Tadi Ya Bu Ya Benar Saling Pak Yang Mau Tutup Dengan Sesuatu Mungkin Yang Mau Dibagikan Bu Tadi Dikahkan Ini Kan Harus Imannya Seimbang Saya Di sini Masih Belajar Kami Berdua Terus Mempunyai Kerinduan Supaya Kami Berdua Bisa Melayani Bersama Melayani Tuhan Bersama Contohnya Bukan Melayani Bersama Itu Bukannya Kita Harus Berdiri Di Panggung Tidak Artinya Apa Dikatakan Dalam Kondisi Apapun Kita Punya Waktu Punya Prioritas Contohnya Baca Firman Duhan Dan Setelah Itu Kalau Kita Biasanya Pagi Setelah Baca Firman Duhan Kita Diskusikan Bersama Badan Pasangan Dan Disitu Indah Kami 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 Saling Mengisi Saling Berbagi Ya Dikatakan Kadang Saya Mendapatkan Inspirasi Saya Ceritakan Isi saya Kadang Isi saya Inspirasi Dia Bercerita Pada Saya Disitulah Saya Boleh Melihat Keindahan Antara Hukum Suami Istri Kita Bisa Saling Berbagi Kita Bisa Saling Menguatkan Dan Akhirnya Tujuannya Apa Kita Boleh Saling Melayani Bersama Dan Puji Tuhan Bahwa Semakin Hari Itu Progres Kehidupan Untuk Istilahnya Kita Untuk Belajar Berman Tuhan Terus Ada Hasilnya Sehingga Kami Yakin Dan Percaya Pasti Sesuatu Yang Tuhan Rencanakan Dalam Kehidupan Kami Pasti Tuhan Akan Boleh Terguna Untuk Memberkati Terutama Keluarga Anak-anak Dan Orang Sampai Dan Kami Juga Mengucap Syukur Bahwa MOU Itu Adalah Wadah Adalah Komunitas Yang Tempat Untuk Kami Berdua Bisa Tumbuh Bersama Di Dalam Keluarga Di Dalam Saling Menguatkan Di Dalam Saling Men-support Satu Dengan Yang Lain Sehingga Kita Bisa Mengucap Syukur Karena Di Dalam Kehidupan Rumah Tangga Kita Kita Selalu Bisa Mengedihkan Tuhan Dan Berjalan Sama-sama Dengan Tuhan Amin Amin Dan Buat Anda Kalau kita Lagi Infokan Tentang Rata-Rata MOU Bisa Ikutan Bergabung Karena Ini Pasti Bermanfaat Buat Setiap Anda Kalau Mungkin Merasa Eh Kan Saya Sudah Ikut Bimbingan Peranikah Ini Berbeda Saya Pernah Dengar Bahwa Kalau Moment Of Unity Itu Untuk Yang Pernikahannya Bermasalah Enggak Juga Karena Kebetulnya Pernikahan Yang Baik-baik Saja Juga Tidak Menutup Kemungkinan Ada Begitu Banyak Masalah Di Dalamnya Kami Ketika Ikut MOU Juga Merasa Baik-baik Saja Liru Ternyata Masih Terus Harus Banyak Belajar Artinya Pernikahan Yang Olah-olah Baik-baik Saja Dari Luar Tampak Harmonis Mungkin Kita Enggak Tau Di Dalamnya Seperti Apa Di Dalam MOV Ini Ada Tools Tadi Untuk Kita Semakin Terampil Dalam Menangani Dan Menghadapi Masalah Dan Kedepan Semakin Semakin Ahli Lah bisa Dibilang Begitu Jadi Surga Di rumah Tangga Itu Terjadi Bukan Neraka Di rumah Tangga Jadinya Betah Di rumah Jadinya Kalau Pergi Ditinggal Pergi Itu Ada Yang Hilang Ya Pak Oke Pak Yong-Yong Bu Fang Fang Terima kasih Buat Ngobrolannya Di Seru Banget Ngobrolnya Kita Terima Kasih Ke Bersama Dan Atensinya Sampai Jumpa Di lain Kesempatan Sebetulnya Sudah Kangen Banget Terima Ketemu Tapi Mungkin Memang Kita Masih Harus Berjauhan Dulu Next Time Mungkin Kita Ketemu Langsung Oke Sekarang Terima Terima Kasih Sampai Jumpa Terima 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 Terima